Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suara saya bisa terdengar dengan baik? Baik, saya bisa terdengar dengan baik Kalau ada kendala atau suara saya tidak terdengar Selain itu langsung respon atau chat di WA saya Siapa? Mas Gede atau Mbak Rima ya? Oke, sebelum memulai Alangkan baik kita berdoa terlebih dahulu Minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa Baik, teman-teman Sebelum memulai materi pendalaman ukum nas Alangkan baiknya kita membaca doa secara bersama-sama Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Terima kasih kepada teman-teman Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Oke, ini adalah pendalaman ya Pendalaman materi untuk ukum nas Saya diamanahi untuk memberi materi terkait proteksi radiasi Ya, jadi sebetulnya proteksi radiasi itu kalau hanya proteksi radiasi sempit ya Tapi saya coba memasukkan beberapa materi yang mana mungkin bisa menambah Lawasan kembali ya Saya ingat kembali Rekan-rekan semua terkait proteksi radiasi dan teman-temannya Oke, sudah siap semua untuk belajar kembali Oke, jadi harapannya ini seperti mengingat kembali ya Memori di otak kalian ya Pasti sudah mendapatkan semua materi-materi yang hari ini akan saya sampaikan Tapi kita coba digali kembali memori itu Ya, oke Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan belajar bersama mengenai proteksi radiasi Tapi sebelum itu kita ulas terkait radiasi Ya, jadi radiasi itu adalah cara perambatan dari energi Dari suatu sumber ke energi lainnya dari lingkungan tanpa memutukan media perantara Yang mana radiasi itu ada dua Yaitu radiasi yang bersembur dari radiasi eksternal dan radiasi internal Ya, radiasi eksternal itu sumber radiasinya berasal dari luar tubuh manusia Nah, contohnya itu nanti ada farpun dan potasium Oke, berikutnya ada beberapa sumber lagi ya Jenis sumber radiasi eksternal Itu nanti dibagi menjadi yang pertama adalah sumber radiasi yang dari alam Ya, jadi sebetulnya alam semesta yang kita tinggal ini memancarkan radiasi Ya, yang berasal dari kosmis Itu contohnya ada helium, karbon, natrium Radiasi yang dari alam itu juga bisa disebut dengan radiasi background Atau latar belakang Nah, contohnya ini berikutnya adalah sumber radiasi primodial Itu sumber radiasi yang sudah ada di kerak bumi sebelum bumi ini terbentuk Ya, yang mana contoh dari radiasi Sumber radiasi primodial itu ada uranium, potorium, rhodium Oke, jadi ini adalah kerak bumi Nah, sumber radiasinya ada di sini Oke, sebelumnya ini tadi di chat ada link presensi Silahkan untuk mengisi absensi Berikutnya adalah sumber radiasi eksternal Yang kedua adalah radiasi buatan Di mana radiasi ini memang sengaja dibuat Dengan keperluan untuk bidang kedokteran Bidang biologi, bidang industri Dan hasil radiasi buatan ini Yang bisa kita manfaatkan sekarang Khususnya di bidang pencitraan Yang pertama adalah partikel alfa Partikel alfa ini kita kenal memiliki daya tembus yang kecil Tetapi memiliki juga potensi bahaya Namun tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan partikel lainnya Selanjutnya partikel alfa ini juga dikatakan Tidak dapat menembus lapisan kulit keluar dari manusia Ini adalah karakteristik dari partikel alfa Berikutnya partikel alfa Terima kasih telah menonton!